Salam sehat, salam sejahtera, salam buat semua para sedulur dimanapun berada dan tentu para sedulur yang memasuki channel ini. Nah ini adalah global, peta dunia sedulur dan disini ada ya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Rerian. Ini global ini berada di mana sedulur? Ini adalah global yang berada di Museum Asia Afrika dan kita jangan melupakan sejarah. Kita bercoba berkunjung melihat dokumen-dokumen dan bukti sejarah yang ada di sini. Ini adalah front office untuk memberikan layanan kepada para pengunjung. Ada petugas yang dipersiapkan dan bersedia untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Nah ini adalah para delegasi dan sebuah momen historis ketika penyelenggaraan konferensi media bundar konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Nah ini dia, ya, ya. Buat semuanya, ini kalau tidak salah ini adalah pesiden yang terkait dengan kita. Ya, ini, Pensionur Soekarno. Nah ini kita mau mencoba mengelusuri. Ya, dan hari ini kebetulan hari Minggu, tanggal 10 September. Cukup rame, banyak juga para YouTuber pemula dan juga warga masyarakat yang berkunjung ke tempat ini. Nah ini adalah piagam atau anugerah. Museum Awards tahun 2015, kategori museum yang menyenangkan. Fun museum. Kemudian ini, ini adalah bukti sejarah. Wala. Wala. Jadi, saya sekarang sudah berada di depan. Barangnya satu slide yang disini mengenai keren. Konferensi Asia Afrika. Ini adalah gedung awal. Suciety Konkordia tahun 1895, ya. Bandung Heritage. Jadi, ada dokumen sejarah yang pada dasarnya perlu kita ketahui untuk mengingat bagaimana sebenarnya awal perjuangan dan awal dari mana keinginan berdeka dari seluruh warga Indonesia. Nah, ini adalah Bandung Belpen Age Start, ya. Ini dokumen sejarahnya. Ini tahun 1991. 1995. Ini kondisi awal ketika gedung, ya. Ini suasana gedung dan suasana di sekitar, ya. Ini tahun segini. Ya, tahun 25. Ini kemudian waktu berkembang tahun 30, ya. Dan kemudian... Nah, ini adalah satu bukti dokumen sejarah. Dan ini adalah gedung merdeka tahun 55, ya. Susciety Konkordia ini akhirnya disebut menjadi gedung merdeka. Jadi, sekarang ini tahun 55 secara resmi gedung yang tadinya bernama Susciety Konkordia. Punten ya, maaf. Ini bahasa Belanda, jadi kita salah pronunciation. Tapi sekarang dia menjadi gedung merdeka sejak 7 April 1955. Dan ini sekarang berarti berada di Departemen Penerangan. Ini tokoh sentral yang jangan kita pernah lupakan dan abaikan. Ini adalah Insinyur Soekarno. Presiden Republik Indonesia tahun 45 sampai tahun 67. Beliau ini adalah proklamator, ya. Bangsa Indonesia dan perjuangan untuk merdeka. Itu sangat berat bersama dengan wakil presiden atau proklamator. Yaitu Muhammad Hatta. Soekarno dan Hatta adalah proklamator dari Republik ini. Ya, mereka mewakili atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Dan semua dokumen sejarah itu ada sebagian besar di Museum Konferensi Asia Afrika ini. Termasuk di beberapa catatan butuh sejarah yang wajib kita pelajari. Jadi, 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diungsikan ke daerah Rengas Dengklok karena berbagai tekanan dari para penjajah dan para pihak yang tidak ingin bangsa ini merdeka. Lalu di sana naskah proklamasi itu ditunggu perjuangan tekad dan di rumah museum sejarah Rengas Dengklok naskah proklamasi itu ditulis dengan tangan kanan dan pada akhirnya tanggal 17 pagi kembali ke Jakarta dan memproklamirkannya. Ya, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan suasana kali ini cukup rame sedulur karena hari libur masyarakat dari beberapa daerah datang ke sini berkunjung untuk sekaligus mengingat sejarah. Dan ini menjadi bagian penting supaya kita tidak pernah melupakan sejarah itu. Dan memang inilah suasana ya foto-foto dan dokumen. Dan ini adalah ya uang Republik Indonesia 75 sen. Ya, ini konferensi Asia Afrika April 1955 75 sen Republik Indonesia. Ini kemudian ada Pranko ya, ASEAN-Afrika Jurnalis Konferensi tahun 1963. Kemudian ada juga APRO, Afrika ASEAN Islami Konferensi tahun ya 65. Jadi panjang sekali sedulur ya, perjuangan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang bersedekat, memiliki otonomi daerah, eh otonomi ya, sebagai sebuah negara yang... Nah, di sini ada Dasar Sila Bandung. The Ten Principles of Bandung. Ya, jadi monggo para sedulur yang berada dimanapun untuk hadir ke Museum Asia Afrika ini untuk datang mengingat sejarah. Jadi siapa saja para sedulur yang hari dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ini, kita mau lihat sedulur. Ini adalah para ketua delegasi, ya, The Head of Delegation. Nah, ini beliau Menteri Luar Negeri Afghanistan, Sardar Mohamad Naim. Kemudian ini adalah Perdana Menteri Birma. Ini dia. Lalu kemudian ini ada mantan Raja Kamboja, Prins Narodom Sihanouk. Dan kemudian Sir John Kotelawala, ini Perdana Menteri Ceylon. Kemudian ini ada Chu Enlai, Perdana Menteri Republik Raya Tiongkok. Lalu ada Gamal Abdel Nassar, ini Perdana Menteri Nai Mesir. Ada Jil Madresa, ketua delegasi Etopia di BBB. Ya, kemudian ada Kojo Botsya, Menteri Negara Pantai Emas. Lalu ada Pandit Jawa Harlal Nehru, Perdana Menteri India. Dan ini di era-era Sukarno, semua adalah para tokoh yang sangat berkarakter. Ini ada Ali Sastrami Joyo, Perdana Menteri Indonesia. Ini ada Ali Amini, Menteri Keuangan Iran. Ada Muhammad Padil El Jamali, anggota Perlamin Irak. Dan kemudian ada Tatsuno Suketakasaki, ini Menteri Negara Jepang. Ada kemudian Perdana Menteri Jordania, yaitu Azza Al-Majali. Dan ada Katai Don Sosorrit, Perdana Menteri Laos. Lalu kemudian ada Sami Beksho, dan ini Penderi Menteri Libanon. Lalu ada kemudian Momolu Dukuli, Pejabat Sekretaris Negara Libya. Masih banyak sebelur. Nah ini adalah Duta Besar Libya di London yang hadir pada saat penyelenggaran konferensi Asia Afrika. Ini ada Sofak Tintapapa, Menteri Luar Negeri Nepal. Lalu kemudian ada Muhammad Ali, itu adalah Perdana Menteri Pakistan. Ada Carlos P. Romulo, adalah utusan khusus dan pribadi Presiden Filipina untuk Amerika Serikat. Dan kemudian ada Emir Faisal Ibn Abdul Aziz Al-Saud, Ketua Dewan Menteri Arab Saudi. Kemudian ada Syed Islam Al-Azari, Perdana Menteri Sudan. Lalu kemudian ada Khaled Al-Alsam, Menteri Luar Negeri Sudan. Lalu ada Frings Wan Wai Tayakon, Menteri Luar Negeri Thailand. Lalu wakil Perdana Menteri Turki. Kemudian ada Pam Pandong, itu wakil Perdana Menteri Republik Demokrasi Vietnam. Lalu kemudian ada Nguyen Pantawi, Perdana Menteri Menteri Perencanaan dan Pembangunan Negara Vietnam. Lalu Emir Saif Al-Islam, Perdana Menteri Jaman. Ini dia adalah gedung merdeka tersebut. Jadi para sedulur, ini adalah informasi sejarah yang tempatnya kita jangan abaikan dan jangan kita lupakan. Ya, ini adalah persiapan ketika mau penyelenggaraan. Dan ini kita lagi mau menuju pintu keluar museum ini. Nah, jadi 18 April 1955 adalah konferensi Bandung dengan atau diadiri 30 negara Asia dan Afrika. Nah, ini cuplikan pidato Sintukarno ya, ketika menyampaikan pernyataannya di konferensi tersebut. Tapi satu hal yang kita mau petik adalah tidak ada tugas yang lebih menyesak daripada memelihara perdamaian. Tanpa perdamaian, kemerdekaan kita tidak banyak peredahannya. Jadi, sekarang kita sudah merdeka 78 tahun yang lalu. Tentu, kita tidak hanya merawat kemerdekaan itu, menjaga melestarikannya, tetapi juga kita harus menciptakan bahwa kemerdekaan yang sudah dititipkan kepada generasi muda kita dan kepada kita sendiri, itu harus mengkondisikan situasi perdamaian di antara seluruh anak bangsa. Jadi, bagi para pihak yang tidak ingin bangsa ini kuat, modern, dan maju, itu berarti mereka akan menciptakan konflik-konflik baik secara lokal, secara daerah, secara wilayah, maupun secara nasional. Tentu, untuk membuat tidak ada perdamaian. Nah, oleh karena itu, mari kita merajut persatuan dan persatuan untuk menciptakan perdamaian itu apapun latar belakang kita, agama, suku, ras, dan juga kemudian golongan. Karena itu adalah bagian utama dari bagaimana menjaga kemerdekaan itu dalam suasana perdamaian. Ini sedulur banyak hal ingin kita utarakan, tapi ini kita tampilkan sekilas info saja. Ini suasana di Gedung Museum Konferensi Asia Frika yang berada di Kota Bandung. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses. Semoga mari para generasi muda untuk berkunjung ke Bandung dan mampir di museum ini untuk mengingat sejarah bangsa ini. selamat menikmati.